ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di program Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam dan kita, di depan kita ya Fikir, udah ada Ustaz Fikri kita langsung aja paling ya, ke pertanyaannya aja oke, pertanyaan untuk hari ini begini Ustaz apakah ada hadis Rasulullah s.a.w. tentang doa untuk penguatan fisik dalam menjalankan ibadah puasa agar tetap sehat dan kuat ada gak doanya? biar gak lemah berarti ya lemah apa nih? lemah badannya tempat doa Ustaz insyaallah ini beliau berarti menunjukkan ingin sungguh-sungguh dan ingin semangat dalam puasanya tapi setelah kita mencari hadis-hadis yang ada maka kita gak mendapatkan doa khusus berkaitan dengan hal tersebut berarti gak ada ada doa khusus, gak ada jadi khusus untuk menguatkan gitu gimana doa Rasulullah s.a.w. untuk menguatkan itu gak ada untuk secara khususnya maka kalau seandainya gak ada doa secara khusus, maka kita bisa dengan doa semampu kita bahkan bisa boleh kok dengan bahasa kita bahasa Indonesia atau misalkan kalau seandainya antum orang Jawa boleh berarti bahasa Jawa juga gak masalah yang tidak ada itu lafaz tertentunya jadi mungkin bisa doa ya Allah kuatkan untuk puasa hari ini sebulan bisa jadi gitu teman-teman gak ada doa khusus secara lafaz khususnya gak ada tapi teman-teman bisa doa seperti biasa aja pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah sesudah gak masalah ya pakai bahasa-bahasa ya bahasa kita sehari-hari gak apa-apa antum kalau mau begaya gitu pakai bahasa Inggris juga boleh atau mungkin anak muda kan gitu atau mungkin ini biasanya kayak zikir-zikir penguat gitu itu gak ada dalilah tidak ada ya kita menjalankan yang ada dalilah aja oke jazakumullah khairun s.a.w. atas jawabannya semoga terjawab ya pertanyaan dari penanya kita bertemu lagi di next episode menjelang maghrib bersama Bimbingan Islam Baratulah Fikul terima kasih